Polisi menyebut saat ini sudah menerima pengajuan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo. Namun keputusan pemberian penangguhan penahanan adalah wawenang penyidik. Diketahui mantan mentora Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini tahan terkait kasus dugaan penistahan agama Memstupa Porobudur. Ambiar, kesaktian Roy Suryo pudar, permohonan penangguhan penahanannya ditolak polisi. Ditulis oleh Ferry Patli dari SeaWorld.com Kabar duka datang dari mantan mentora era SBY, Roy Suryo. Baru-baru ini Polda Metro Jaya menolak permohonan penangguhan penahanan atas dirinya. Dengan demikian ia bakal menjadi penghuni ruang tahanan hingga disidangkan mendatang. Dan kalau seandainya majelis hakim tidak memfonisnya bebas, ia akan semakin lama lagi menjadi bang Nabi. Semoga saja Om Roy ini jadi tahan di ruangan yang sama dengan mantan Kadif Hubin Terma Bespolri, Napoleon Bonaparte. Karena takutnya nanti dia dikepukin oleh mantan perwira tinggi polri tersebut. Kita tahu sendiri bahwa Napoleon kan anti banget sama yang namanya penista agama. Salah seorang tersangka penista agama yang pernah menjadi korban penganiayaannya adalah MKJ. Si Roy ini mulai mendekam di Rutan Polda Metro Jaya pada 5 Agustus 2022 lalu. Dan keesokan harinya tim kuasa hukumnya langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota saja dengan alasan sakit. Ngomongnya sih sakit ya, tapi ketika menghirup udara bebas malah cekikikan barang bestinya sesama pecinta mobil Mersi tua. Persis seperti orang yang gak ada salah sama sekali, padahal menyandang status bagi tersangka penista agama. Mana polisi mau percaya lagi sama Om Roy? Ditahan dan permohonan penangguhan penahanannya ditolak ini pula menjadi tanda kalau kesaktian pemilik nama panjang kanjang Raden Mas Tumenggung, Roy Suryanoto di Projo itu memang sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Ya sekarang seperti Samson Betawi yang bulu ketiaknya dicukur habis saja. Kesaktian serta kekuatannya pun sudah mendedak hilang. Beda dengan dulu yang bisa dibilang Roy ini kebal hukum alias licin. Bayangkan saja ribuan lebih aset kemenpora yang dia maling tapi gak sampai tuh masuk penjara nih orang. Memang sih, sebagian barang yang dia ambil secara diam-diam tersebut ada yang receh. Seperti setrika, tangga aluminium, senter, dan obeng. Tapi kalau diuangkan jumlahnya besar juga, yakni mencapai angka miliaran rupiah. Akan tetapi, gak ada tuh Roy di periksa polisi yang ada KPK minta dia mengembalikan saja barang milik negara yang telah diambilnya tersebut. Begitupun dengan kemenpora yang notabene sebagai korban, menagi dengan baik-baik asetnya yang telah di tangan Roy itu. Namun, bukannya menyambut niat baik kemenpora, Om Roy malah mengatakan kalau dirinya merupakan korban fitnah. Ada-ada aja nih, kelakuan mantan anak buah SBY. Bayangkan saja, Roma Hurmuzi, ketua PPP, dan Rio Capella, mantan Sekjen Nasdem, difonis 1 tahun dan 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Padahal korupsinya menerima suap cuma ratusan juta rupiah doang. Eh, Roy, nyolong aset kemenpora yang jumlahnya miliaran rupiah, gak diberi hukuman yang setimpal. Dua malingkelas teri asal situ Bondo, Jawa Timur pada 2012 silam, pasti nyesek banget melihat Roy yang sudah terbukti mencuri aset negara ini, tapi gak di penjara. Pasalnya mereka hanya mencuri ayah milik tetangganya, difonis 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Lantas kenapa si Roy ini seperti kebal hukum? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Di antaranya adalah dia mantan orang dekat SBY, sehingga aparat penegak hukum merada segan untuk menindaknya. Lah, antas hari azar aja yang memenjarakan besan SBY, Aulia Pohan, dikriminalisasi begitu mudahnya. Bisa jadi aparat penegak hukum kita, enggan memenjarakan Roy Suryo kala itu karena takut bernasib naas seperti antas hari inilah. Karena meskipun dia kelihatan gak ada ahla gitu, jangan salah-salah, jasa Roy Tradya Partai Demokrat sangatlah besar. Ia pernah tercatat sebagai konsultan teknis situs resmi milik SBY. Kemudian, Roy Suryo juga pernah ditunjuk menjadi penanggung jawab redaksi situs resmi Partai Demokrat. Serta, ia pernah menjabat sebagai ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Jadi, kalau ada yang masih ingat, iklan Partai Demokrat katakan tidak pada hal korupsi. Yang begitu terkenal kala itu, sedikit banyak ada peran Roy di sana. Tentu SBY tidak akan melupakan kebaikan politisi yang diculuki si Dewa Panci itu. Begitupun saat Roy ditetapkan sebagai tersangka penista agama, ia awalnya tidak langsung ditahan. Polisi beralasan kenapa Roy tidak ditahan, karena dia sakit. Padahal tersangka penista agama sebelumnya, Yanni Ferdinand Hutahayan, juga sempat mengaku sakit saat hendak ditahan. Tapi mantan kadif hukum dan advokasi Partai Demokrat itu tetap saja ditahan. Asal Partai Boleh sama, Yanni sama-sama mantan kadar Partai Demokrat. Tapi nasib beda. Nasib Lai Ferdinand tidak sebaik nasib Roy. Hanya saja kesalahan Roy cuma satu di sini. Ia terlalu cepat membongkar kebohongannya yang dia buat sendiri ke publik. Masa saat diperiksa polisi, ia kelihatan sakit dan lemas gitu. Sampai dipasang penyanggal leher segala. Eh tidak berapa lama kemudian, sudah ikut acara klub nursing dan ketawa ketawi bareng bestingnya. Inilah yang bikin orang curiga. Kau sakit sembuhnya cepat banget. Seolah-olah sakitnya itu hanya drama. Terakhir, Polda Metro Jaya juga yang dinyinyiri netizen. Dengan mengatakan institusi pedagang hukum itu telah diprank oleh Roy. Ini pula yang kemudian membuat polisi jengkel lalu menjebloskan Roy ke penjara. Tamat sudah riwayatnya. Semoga bulu ketek Om Roy segera panjang lagi ya. Sehingga kesaktiannya bisa kembali kayak dulu lagi. Bagaimana menurut Anda? Nasdem bentuk tak bisa gabung PDIP atau Gerindra PKB. Ini alasannya. Ditulis oleh Adin dari Siwar.com Menjelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024, diprediksi akan terjadi 3-4 poros koalisi. Sehingga diharapkan pada Pilpres Februari 2024 nanti, akan hadir 34 pasang Capres dan Jawa Pres. Sehingga polarisasi ekstrem yang terjadi pada pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak terjadi lagi. Polarisasi ekstrem terjadi diduga, karena peserta Pilpres hanya 2 pasang saja. Poros koalisi yang mungkin terwujud adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra PKB, Nasdem, Demokrat PKS, dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang berangkutakan Partai Golkar, PAN, dan PPP. Jika dari perkiraan 4 poros di atas ada satu saja partai yang mempelot, maka akan mengubah peta politik tanah air. Misalnya, jika saja Partai Nasdem gabung ke poros lain, misalnya PDI Perjuangan atau KIB, maka Partai Demokrat dan PKS pun terpaksa akan bergabung dengan koalisi lainnya. Partai Nasdem sepertinya akan sulit bergabung dengan PDI Perjuangan. Pertama, karena hubungan keduanya, yang diketua umumnya tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu. Memang, Partai Demokrat,